Kitab Hagai, Pasal 1 Sudah waktunya membangun rumah Tuhan. Pada hari pertama bulan ke-6 tahun ke-2 masa pemerintahan Darius, Raja Persia, Hagai menerima pesan dari Tuhan. Pesan itu ialah untuk Zerubabel anak Sealtiel dan untuk Yosua anak Yuzadak. Zerubabel ialah gubernur Yehuda dan Yosua imam agung. Inilah yang dikatakan Tuhan yang maha kuasa. Umat mengatakan belum waktunya membangun baik Tuhan. Hagai menerima pesan ini lagi dari Tuhan. Hagai mengatakan pesan ini. Kamu umat menganggap sudah waktunya bagi kamu mendiami rumah mewamu. Kamu tinggal di rumah dengan kayu yang indah terpasang di dinding. Tetapi baik Tuhan masih dalam keadaan reruntuhan. Sekarang Tuhan yang maha kuasa mengatakan, pikirkanlah apa yang sedang terjadi. Kamu menanam banyak benih, tetapi kamu hanya menuai sedikit. Kamu mempunyai makanan, tetapi tidak cukup untuk membuat kamu kenyang. Kamu mempunyai minuman, tetapi kamu tidak merasa puas. Kamu mempunyai pakaian, tetapi tidak cukup untuk membuat hangat. Kamu mendapat sedikit uang, tetapi sama seperti memasukkannya ke dalam kantong yang bocor. Tuhan yang maha kuasa mengatakan, pikirkanlah apa yang kamu lakukan. Pergi ke gunung dan bawa kayu dari sana dan bangunlah rumah Tuhan. Aku akan berkenan atas rumah itu dan aku dipermuliakan. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan yang maha kuasa mengatakan, Kamu mengharapkan panen besar, tetapi bila kamu pergi memanenya, hanya sedikit hasilnya. Kamu membawa hasil yang sedikit ke rumahmu, tetapi aku mengirim angin dan menghembuskannya, karena rumahku tetap dalam reruntuhan, sementara masing-masing kamu sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Oleh sebab itu, langit menahan hujan dan bumi memberikan hasil sedikit. Aku memerintahkan tanah dan gunung-gunung menjadi kering. Gandum, anggur baru, minyak zaitun, dan segala sesuatu yang dihasilkan bumi akan rusak. Semua orang dan binatang menjadi lemah. Pembangunan rumah Tuhan baru dimulai. Tuhan Allah menyuruh Hagai berbicara kepada Zerubabel, anak Sealtiel, dan Imam Agung Joshua, anak Yozadak. Jadi, orang itu serta semua bangsa mendengar suara Tuhan Allah mereka dan perkataan Nabi Hagai. Dan bangsa itu menunjukkan rasa takut dan hormatnya dihadapan Tuhan. Kemudian Hagai, utusan Tuhan menyampaikan pesan ini kepada umat. Tuhan berkata, Aku menyertai kamu. Zerubabel, anak Sealtiel, adalah gubernur Yehuda, Joshua, anak Yozadak, Imam Agung. Tuhan membuat mereka dan umat lainnya bersemangat untuk mengerjakan baik Allah mereka, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, mereka memulai pekerjaan itu pada hari yang ke-24, bulan ke-6, tahun ke-2, masa pemerintahan Raja Darius. Terima kasih telah menonton!